Bismillah Kita lanjutkan Naji kita Malam hari ini Saya sering bilang Ayo ditata niatnya Tidak usah Ditarget macam-macam Yang penting nyari ilmu Tidak ada ijasahnya Disini tidak ada gelarnya Dan tidak ada ujiannya juga Kamu tidak usah takut nanti di uji Ngerti apa Ini cuma nyari ilmu Bahkan paham atau tidak juga tidak masalah Yang penting sudah cari ilmu Syukur-syukur Dari setiap sesi kita Ada sedikit-sedikit Yang bermanfaat Saya tidak kegeeran Untuk menyatakan bahwa Ngaji ini sangat manfaat juga Tidak Ya sidi-sidi untunglah boleh Paling tidak kan Seminggu sekali Di malam hari Waktumu ada yang Dipakai untuk melakukan Sesuatu yang Baik Kan itu saja Tidak usah Menarget Macem-macem Tidak usah Bercita-cita Jadi filosof Nanti kalau kamu Pinter filsafat Ya filosof Filosof Dewi Tidak usah Bercita-cita Jadi ulama Kalau kamu Pinter Ya ulama Ulama Sendiri Jadi Ngaji Ngaji juga Begitu Ini kan Sifatnya Merayu Allah Biar berkenan Menganugerahkan Ilmunya Dengan Kesungguhan kita Dan niat baik kita Oke Kita mulai Kita masih ada Di sesi Psikologi Kebetulan Psikologi kita Bulan ini Masih Belajar Dari Saudara-saudara Kita Dari Barat Kita Belajar Gimana Teman-teman Yang di Barat Membaca Tentang Jiwa Apa Di Islam Tidak ada Di Timur Tidak ada Banyak Dan Luar biasa Cuma Giliran Barat Dulu Nanti Timur Wawasan Kita Harus Imbang Dan Jangan Dikira Kalau Urusan-urusan Batin Urusan Jiwa Orang Barat Itu Juga Tidak Punya Gagasan Gagasan Original Banyak Dan Malam ini Kita Ketemu Gordon Alpot Yang Mahasiswa Psikologi Pasti Kenal Beliau Agak Beda Gagasannya Dengan Tradisi Psycho Analisis Freud Hampir Semua Cara Berpikir Psikologi Modern Itu Pan Bau Psycho Analisis Tapi Kalau Alpot Tidak Dia Tidak Terlalu Setuju Dengan Gaya Psycho Analisis Sedikit Sedikit Mereview Minggu lalu Kita Ketemu Gustav Jung Semoga Ada Manfaatnya Harus Diingat Ternyata Katanya Jung Dalam dirimu Ada Sisi Gelap Dan Sisi Baik Jangan Lupa Itu Jangan Merasa Bahwa Dilimu Itu Hanya Kebaikan Kebaikan Saja Isinya Kebenaran Kebenaran Saja Masih Ada Sisi Gelap Akui Itu Kemudian Kontrollah Yang Merasa Jahat Merasa Jelek Jangan Khawatir Kamu Juga Punya Sisi Baik Kamu Pasti Punya Tipe Tipe Ideal Yang Itu Kemarin Disibut Arketaip Sementara Yang Jelek Kita Punya Sedu Itu Minggu Lalu Ya Paling Tak Dari Jung Kita Bisa Belajar Itu Kendalikan Sisi Gelap Karena Kalau Kamu Tidak Sadar Tidak Bisa Mengendalikan Jangan Jangan Kontrol Dirimu Kamu Tetap Merasa Baik Padahal Sebenarnya Tidak Oke Malam Ini Kita Ketemu Beliau Gordon Alpot Filosof Amerika Alumni Harvard Profesor Harvard Bapaknya Dokter Ibunya Ibu Rumah Tangga Yang Religius Protestan Kegemarannya Sedak Kecil Filosofat Makanya Kita Bawa Pengaji Filosofat Ya Tidak Bapak Dia Memang Kegemarannya Filosofat Meskipun Nanti Mengikuti Jejak Kakaknya Albert Ini Tipenya Orang Tinder Jadi Dia Sibuk Terus Dengan Pikiran Pikirannya Sampai Kehidupan Sosialnya Agak Terbenggalai Dia Ini Solitaire Solitaire Itu Suka Menyendiri Sibuk Dengan Pikirannya Saya Tidak Tau Teman Teman Ada Yang Punya Tipe Semacam Ini Orang Semacam Ini Biasanya Nanti Tangguh Di Bidang Keilmuan Meskipun Ada Risikonya Juga Kadang Agak Jauh Dari Dunia Ramai Kamu Menyebutnya Kadang Tidak Gaul Kalau Hari Hari Mungkin Jarang Kamu Sibuk Paling Sama HP Baru Pinter Sedikit Cepet Cepet Pingin Mosting Baru Ngerti Apa Sedikit Cepet Pingin Pingin Pamer Sama Teman Mu Bahwa Kamu Paham Sesuatu Kadang Kadang Kamu Tidak Paham Cuma Kok Ini Keliatannya Bagus Terus Kamu Ikut Ikutan Share Sibuk Terus Kita Disitu Kita Kekurangan Pemberdayaan Diri Kalau Individu Individu Itu Masing Masing Dirinya Tidak Berdaya Peradaban Kita Juga Tidak Akan Kuat Karena Kekuatan Peradaban Itu Ditentukan Oleh Kekuatan Individu Individunya Oke Jadi Kita Lihat Alpot Ini 1897 Lahirnya Usianya Agak Panjang 80an 1967 Meninggalnya Beliau Meninggal Karena Kanker Hati Kenapa Kena Kanker Hati Karena Beliau Perokok Berat Ya Jadi Kamu yang Perokok Boleh seneng Ternyata Ada Tiruannya Alpot Cuma Bedanya Kamu Sama Dengan Alpot Di bagian Merokoknya Saja Produktivitas Intelektualnya Tidak Oke Yo Harus Ditiru Semuanya Sehingga Kalau ada Orang Mencelah Rokokmu Kamu Bisa Membagikan Yang lain Yo Biar Biar Saya Ngerokok Tulisanku Kan Banyak Itu Kan Ada Biar Aja Aku Ngerokok Tapi Karir Kan Sukses Biar Aja Itu Ada Yang Dibanggakan Tidak Apa-apa Kalau Tidak Ada Itu Kamu Balasnya Susah Biar Ayo Orang Jangan Ngerokok Jawab Susah Kamu Mau Dijawab Pakai Apa Kamu Tidak Punya Prestasi Apa-apa Tidak Bisa Ngomong Biar Saja Oke Kita Lihat Ada Gagasan Gagasan Original Apa Menurut Saya Nanti Kita Bisa Belajar Banyak Dari Alpot Untuk Memahami Diri Kita Kalau Ijung Kemarin Agak Jelimet Gagasannya Buku-bukunya Juga Agak Susah Dipahami Tapi Alpot Lumayan Menurut Saya Tingkat Kesulitannya Tidak Serumit Minggu Lalu Oke Kita Lihat Dia Ini Sebenarnya Awalnya Mengidolakan Freud Cuma Dia Tidak Terlalu Setuju Dengan Gaya Psikoanalisis Freud Dan Kawan-kawan Ketika Yang Diubek-ubek Bawa Sadar Terus Padahal Hidup Ini Kan Mainnya Tidak Di Bawah Sadar Terus Hidup Ini Kan Kunci Nya Malah Di Level Sadar Tapi Kok Bayangannya Freud Itu Orang Disetir Bawah Sadarnya Terus Alpot Tidak Setuju Satu Ketika Alpot Ini Berkunjung Ke rumahnya Freud Alpot Masih Muda Belasan Tahun Masuk Masuk Ke ruangannya Freud Didiemin Sama Freud Freud Diem Tidak Nyopo Nyopo Psikolog Mungkin Biasa Ingin Ngetes Ingin Nguji Psikologi Orang Yang Berkunjung Karena Freud Diem Tidak Alpot Terus Nyari Bahan Pembicaraan Terus Alpot Ingat Waktu Dia Ke rumah Freud Dia Naik Kereta Dan Di kereta Itu Ada Anak Kecil Yang Agak Paranoid Jadi Anak Kecil Ini Tidak Mau Kotor Naik Kereta Tidak Mau Kotor Kalau Deket Orang Agak Kotor Dia Minggir Kalau Deket Orang Kira Kira Bau Dia Minggir Dia Mancing Persoalan Itu Sama Freud Freud Tidak Ketemu Anak Kecil Gini Gini Ketika Cerita Itu Freud Tertarik Cuma Terus Pertanyaannya Freud Apakah Anak Kecil Itu Kamu Terus Alpot Kok Gini Cara Mikirnya Jadi Bayangannya Freud Itu Kalau Ada Orang Cerita Ngomong Apa Tentang Apa Dianggap Setback Masa Kecilnya Seseorang Padahal Itu Dia Cuma Tasi Pengalaman Naik Kereta Dari Situ Terus Alpot Merasa Apa Iya Sih Kita Sangat Tergantung Pada Bawah Sadar Padahal Semua Yang Kita Lakukan Ini Kan Kita Sadari Pakai Pikiran Kita Pakai Lancak Indra Kita Pakai Kesadaran Kita Dari Situlah Nanti Alpot Terus Membangun Konsep Psikologinya Sendiri Yang Berbeda Dengan Para Psikolog Yang Lain Kita Lihat Malam Ini Kita Belajar Membaca Jiwa Kita Yang Sadar Kalau Kemarin Kan Tidak Sadar Sekarang Kita Sadari Saja Hidup Kita Psikologinya Alpot Dikenal Sebagai Psychology Of Individual Psychology Of Individual Itu Tidak Usah Kamu Baca Definisinya Nanti Bingung Intinya Setiap Orang Itu Unik Mis Gitu Aja Jadi Jangan Suka Mendeneralisir Tipe Setiap Orang Punya Keunikannya Sendiri Punya Kekhususannya Sendiri Jadi Titik Tekan Teorinya Alpot Nanti Adalah Keunikan Individu Jadi Kalian Masing-masing Setiap Orang Itu Istimewa Versimu Sendiri Sendiri Tidak Ada Sekembar Apapun Kalian Termasuk Dengan Saudara Kembarmu Yang Identik Kembar Identik Itu kan Luarnya Casingnya Dalamnya Pasti Beda Unik Itu Katanya Alpot Jadi Psikologi Ini Nanti Dikenal Sebagai Psikologi Individual Maka Menggambarkan Manusia Secara Umum Itu Sering Tidak Akurat Kalau Pengen Akurat Gambarkan Orang Secara Individu Per Individu Oke Sekarang Kita Lihat Katanya Alpot Psikoanalisis Itu Kebalik Manusia Itu Tidak Dituntun Oleh Bawah Sadarnya Bahwa Sadar Itu Berarti Masa Lalunya Tapi Manusia Itu Dituntun Oleh Keinginannya Terhadap Masa Depan Boleh Kamu Cek Apapun Tindakanmu Orientasinya Pasti Hasil Dan Hasil Itu Adanya Di Masa Depan Kalimannya Alpot People It Seems Busy Leading Their Life Into The Future Jadi Yang Dibayangkan Masa Depan Will Psychology For The Most Part Is Busy Tracing Them Into Depan Sementara Psikologi Kok Malah Sibuk Melancak Masa Lalu Untuk Memahami Jiwa Seseorang Padahal Orang Itu Yang Dipikir Selalu Ke Masa Depan Kalian Ngaji Ini Kan Mengharapkan Besok Interfilsafat Ngerti Sesuatu Selalu Untuk Yang Datang Kenapa Tidak Punya Pacar Kamu Gelisah Karena Kamu Mikir Kedepan Tidak Mikir Sekarang Iya Kan Kamu Mikir Waduh Kok Jumlu Yoh Jangan Jangan Besok Tidak Bisa Kawin Kan Kamu Mikir Kedepan Kamu Kan Tidak Pernah Berpikir Sekarang Dan Hari Ini Kalau Sekarang Dan Hari Ini Itu Mungkin Kamu Dalam Banyak Hal Tidak Gelisah Tidak Terlalu Galo Tapi Kamu Berpikir Ke Masa Depan Kamu Nakal Itu Bapak Gelisah Itu Bukan Sekarang Kan Besok Kamu Mau Jadi Apa Masa Depan Sekarang Nilainmu Jatuh Kan Kamu Mikir Sekarang Kira Kira Aku Bisa Lulus Tidak Besok Selalu Mikirnya Besok Tindakan Yang Menuntur Apapun Pasti Demi Masa Depan Kamu Tadi Ngambil Kopi Susu Kamu Bawa Kesini Itu Kan Mikir Biar Nanti Tidak Ngantuk Itu Masa Depan Motif Selalu Motif Di Depan Tidak Di Belakang Jadi Katanya Albot Kebalik Melihat Kesadaran Orang Itu Bukan Dilacak Di Belakang Tapi Dilihat Orientasi Kedepan Karena Manusia Itu Selalu Berorientasi Kedepan Jadi To Understand What A Person Is It Is Necessary Always To Refer To What He May Be In The Future Pahami Orang Dari Orang Ini Ingin Jadi Apa Besok Cita Citanya Apa Nanti Akan Kelihatan Kenapa Dia Begitu Oh Itu Katanya Albot Sekarang Kita Bingung Kemarin Ngaji Jum Kelihatannya Kok Ya Bener Kita Diatur Bawa Sadar Sekarang Ganti Albot Beda Lagi Yang Bener Yang Mana Kamu Pilih Saja Paling Tidak Sekarang Wawasan Luas Jadi Kamu Ngerti Oh Hidup Itu Bisa Dipikir Kayak Minggu Lalu Disetir Oleh Masa Lalu Bisa Dipikir Kayak Sekarang Sebenarnya Hidup Itu Menuju Masa Depan Yang Bener Yang Yang Mana Pak Lihat Situasinya Saya Sering Bilang Ilmu Itu Kayak Senjata Koleksilah Sebanyak Mungkin Karena Setiap Ilmu Ada Titik Benarnya Sendiri Tinggal Kamu Pas Pandak Mangeknya Kan Suma Itu Kalau Ilmumu Banyak Senjatamu Banyak Menghadapi Situasi Apapun Kamu Tinggal Meleh Mau Pakai Apa Oh Kalau Ini Cocoknya Pakai Teori Ini Kalau Itu Cocoknya Pakai Teori Ini Mungkin Orang Tertentu Cocoknya Pakai Masa Lalu Yang Ini Cocoknya Pakai Masa Depan Tinggal Dilihat Situasi Orangnya Lihat Kasus Perkasus Kalau Senjatamu Hanya Pisau Waktunya Kamu Makan Kamu Susah Karena Waktu Makan Kamu Butuh Sendok Waktunya Kamu Mandi Susah Karena Kamu Waktu Jadi Kalau Senjatamu Banyak Bisa Oh Ini Waktunya Mandi Yang Dipakai Gayung Oh Ini Waktunya Masak Yang Dipakai Pisau Kalau Senjatamu Hanya Satu Pisau Saja Mandimu Pakai Pisau Kemudian Makanmu Pakai Pisau Hari Ini Kita Banyak Begitu Orang Yang Tidak Mau Nambah Wawasan Lagi Merasa Dirinya Sudah Pasti Benar Nanti Untuk Banyak Hal Banyak Situasi Senjatanya Yaitu Terus Dan Itu Sering Nanti Jadinya Kontraproduktif Tidak Cocok Sama Hasilnya Kenapa Kamu Salah Pakai Senjata Kan Sering Saya Ilustrasikan Kalau Untuk Orang Yang Sedang Berjuang Senjatanya Kasih Semangat Tapi Orang Yang Sedang Males Jangan Disuruh Sabar Senjatanya Tapi Suruhlah Dia Bangkit Ini kan Senjata Orang Yang Sedang Putus Asa Kasih Dia Harapan Orang Yang Terlalu GR Kasih Dia Nasihat Untuk Tahu Diri Kan Ini Namanya Senjata Senjata Iya Nanti Orang GR Kamu Kasih Harapan Tambah GR Dia Tunjukkan Dimana Batasnya Kan Itu Namanya Senjata Maka Tugasmu Menurut Saya Sekarang Nambah Ilmu Saja Sebanyak Banyaknya Biar Senjatamu Banyak Oke Termasuk Malam Hari Ini Sekarang Kamu Tahu Ternyata Oh Tidak Selalu Hidup Kita Itu Ditentukan Oleh Masa Lalu Bisa Juga Dibaca Sebaliknya Kita Hidup Itu Demi Target Di Masa Depan Jadi Kesadaran Kita Itu Mengarah Kedepan Itu Yang Dibaca Oleh Al Port Dibaca Juga selamat menikmati selamat menikmati